Intro Tadi kan udah cakwe nih Iya Sekarang yang kamu tunggu-tunggu sudah hadir Betul Wah apa ini Kita mau bikin donat Ragi Garam Gula Tepung Telur Meses Susu bubuk Gula halus Mentega Oke bikin donat tuh sebenarnya kan Super simple nih Kita cuma perlu nyampurin Ingredientnya nih Jadi Reza tolong masukin dong tepung Tepung Semuanya Semuanya Easy Easy Next Gula Gula Terus abis itu susu bubuk Susu bubuk Nah Quiz dadakan Kamu tahu ragi yang mana? Yang Ragi adalah Ayo Ayo Ragi yang mana ya? Ini dong Iya betul Orang ini garam Ini mentega Betul Yang mana lagi? Yang mana lagi? Ya udah masukin Itu ragi Ragi Lagi itu untuk ini ya Mengembangkan adonan Betul Ini pintar banget Betul Anak filosofi cakwe Kalau begini ya Harus dong Terus abis itu Garamnya secubit aja Cubit aja Cukup? Yes Lagi Boleh cubitan kedua Cubitan kedua Oh ini Salt Bay Salt Bay Wiri Agak musuh ya Nah terus disini Udah cukup Cukup Disini ada Kuning Ada telur Kita mau ambil kuningnya aja nih Mau belajar gak? Mau 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 kepo sih Sabar sabar Bisa Wow bisa Wow Ini gimana supaya Terus Nah kamu loncatin kuningnya Oh Di oper-oper gitu ya? He-he He's so smart Ya aku bisa dong Nah terakhir nih kita masukin Kita mau kasih air sedikit aja Begitu semuanya udah kecampur Langsung boleh aja kita mixer nih Btw aku denger-dengar kamu tuh mau Eh lagi buat lagu Lagi? Sama Kak Gea Wow Iya iya sih Iya kan? Sebenernya aku gak tau nih boleh dibocorin apa enggak Tapi ya udah Oh ya udah Hahaha Lagi kesel Nah ini adonannya udah lumayan kecampur semua Kalau masih ada dry ingredients gak masalah Karena kita mau tambahin mentega nih Kita aduk Mix lagi Yes Mau aku bantuin? Mau banget Oh oke oke Btw aku baca di sosmed kamu Kamu tuh sering disama-samakan Enggak disama-samakan sih Dimirip-miripin sama Jungkuk BTS loh Iya Jadi sih karena Apa ya Aku kan Menental Extreme ya Mau aku aja gak biar kamu fokus menjawab Oh boleh boleh Aku bakus ngomong aja ya Hmm Oke Alright Jadi kan karena Aku juga termasuk salah satu Army fansnya BTS Oh iya Aku juga udah ngikutin lama banget dari 2016 lah aku ngikutin Terus emang Cara bermusik aku itu sangat-sangat terinfluence dari BTS Terutama Jungkuknya sih Ya adonannya udah cukup talis Alright Langsung aja Langsung aja Kita mau buletin adonannya Nah ini adonannya langsung aja kita taruh di atas meja Atas chopping board Terus langsung kita mau buletin nih Jadi dua sisinya Dilipet ke bawah Satu Terus pindah tempat Dua Biar bulet gitu Oke Jadi ini abis kita buletin Kita bakal diemin Sambil dibungkus plastik wrap Atau kain basah Kurang lebih satu jam Atau sampai dia ngembang dua kali lipat Oke Ini udah double in size Kita langsung buka aja plastik wrapnya Terus kita mau tonjok Kamu mau yang tonjok? Tonjok? Wow Kayak gimana nih? Tonjoknya gimana gini? Iya sampai dikempes aja Bener nggak sih? Bener Bener Dah Nah kalau udah kempes langsung aja keluarin Nah ini langsung aja kita bagi 10 sampai 12 Nah kalau udah kayak gini Langsung aja kita mau buat dia Kayak donat Nah gimana tuh? Ini yang aku penasaran banget sih Caranya Langsung aja dicubit tengahnya Sampai dia bolong Agar tidak ada yang terbuang juga ya? Betul Terus udah buang gini langsung aja digini-giniin Gitu Oh mau coba boleh? Boleh dong Harus mencoba Nah ini kan karena dia belum mengembang jadi masih kecil gitu Terus tadi diputer-puternya gimana sih? Gini lah Iya lah Nah Wow Aku puter nih sampai dia pusing Iya Seperti ini? Seperti itu Wah Oke karena dia bakal ngembang kan Jadi kita mau susun agak berjarang-jarang nih Gitu Jadi masing-masing dikasih space yang lumayan besar Oke Jadi kita diamin ini lagi kurang lebih 30 menit sampai dia ngembang Oke Ini minyaknya kan udah aku panasin Terus ini udah ngembang juga Kita buka aja plastik wrapnya Wow Wow Pas goreng harus hati-hati ya Karena dia kan lembut banget nih Terus minyak udah panas Langsung aja kita mau goreng nih Abis ini langsung aja kita tiriskan Terus langsung kita mau kasih topping nih Oke Oke Ini udah jadi Jadi donat yang bagus itu guys Tergantung cara gorengnya ya Itu dia harus ada ringnya gitu Nah langsung aja abis itu Kita kasih topping Let's go Nah Gula halusnya aku mau kasih kayu manis Karena Kalau gula halus doang menurut aku terlalu plain gitu Ya bener Ada kayu manis tuh ada Something special gitu Cinnamon Cinnamon Nah ini boleh diaduk pakai sendok Sambil Reza nya ngaduk itu Aku mau olesin mentega di atas Donatnya nih Ini bisa banget pakai frosting Atau bisa banget kayak kasih mentega-mentega yang rasa mocha, coklat Bebas lah Ini udah jadi semua, udah kita kasih topping semua Waktunya kita plating Let's go Udah jadi donat kampungnya Ala aku dan Reza Yeay Woo Can you wait untuk mencobanya ya? Aku potong ya Uh crispy nya tuh Kerasa gitu dari suaranya SMR ini SMR Ready Jadi cobain dong Aku cobain ya Cobain Gimana? Jujur Jujur ini Crispy di luar terus lembut di dalem Terus aku tuh Suka banget kayak donat yang isinya tuh gak kopong gitu Dan ini pas aku cobain itu Padet Pas aku punya tuh masih kayak rasanya lembut gitu Gak yang hollow dalamnya gitu kan Makasih loh Makasih loh Gimana? Ini ada setengah lagi kalo kamu mau nambah Enggak aku bakal abisin semuanya ini Pulang Iya Yang dikasih person yang ini yang diincer kok ini Oh yaudah gak apa-apa Buat kamu bawa pulang effort kita berdua Iya gak Ya udah sambil Reza nya Makan temen-temen Dan kemana-mana Tetep dimasak asik Bikin masak jadi asik Reza Thank you so much Gimana hari ini? Hari ini so much fun ya Terimakasih banyak juga udah masakin aku makanan-makanan kesukaanku Dan yang pastinya hasilnya enak Wih makasih banget The best chef in the world Wih amin Udah sukses terus ya Mudah-mudahan rilis lagunya lancar Terus aku nunggu spoiler-spoiler lagunya nih behind the scene nanti Oh ya pasti ada Ditunggu aja ya Di YouTube aku Oke siap Temen-temen Makasih banget udah nonton episode kali ini Semoga bermanfaat So see you on the next episode of Masak Asik Bikin masak jadi asik Da daaai